Pemirsa bisnis restoran menjadi salah satu bidang usaha yang bisa mampu bertahan saat resesi di Amerika. Peluang ini dimanfaatkan Emil Ranakusuma, perantau asal Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini menggeluti usaha restoran Waralaba Subway di negara bagian Virginia. Bisnis makanan bukan barang baru bagi Emil Ranakusuma. Saat di Indonesia dulu, ia pernah mengelola restoran seafood meski akhirnya bangkrut. Menurut penyandang MBA ini, membuka restoran di Amerika lebih mudah daripada di Indonesia. Pertama kali saya di bisnis makanan yang namanya kaget-kaget, karena luar biasa prosedurnya ya. Pertama saya harus punya food certificate, food manager certificate. Itu saya ambil juga, karena saya nggak ada background untuk food industri itu sempat pusing juga pala. Tapi akhirnya saya lulus gitu. Saya nggak kebayang gitu loh. Wah ternyata untuk bisnis makanan itu nggak main-main ya. Dulu gue bikin seafood restoran, kayaknya hancur-hancuran juga bisa berdiri gitu loh. Emil memegang waralaba restoran Subway di Annandale, Virginia dengan modal yang cukup besar. Ada namanya net worth, ada namanya liquid cash. Liquid cash kalau nggak salah 50 ribu. Kemudian net worth itu 150 ribu. Tapi Emil optimis bisa kembali modal dalam waktu dekat, karena restorannya tidak pernah sepi pembeli. Sebulan ini profit rata-rata itu berkisar bersih ya, 5 ribu. Untuk meraih keuntungan ini, Emil harus bekerja keras 12 jam sehari. Ia juga bersikap bukan sebagai bos yang asal perintah, tapi seperti layaknya karyawan yang siap melakukan pekerjaan apapun di restoran ini. Emil beruntung bisa memegang waralaba restoran ini karena data menunjukkan penjualan jaringan restoran Subway naik 17% saat resesi berkat gencarnya promosi roti lapis seharga 5 dolar. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.